Pemerintah Pusat Harus melakukan evaluasi dari kasus penganiayaan anak di daycare Pemerintah harus menyusun parameter SOP dan sertifikasi penyelenggara jasa penitipan anak Serta menjamin perlindungan anak-anak di daycare Pihak penyelenggara daycare harus diatur dalam hal profesionalitas, tanggung jawab, dan jaminan selaku jasa penitipan anak Sehingga para orang tua merasa aman dan nyaman menitipkan anak Sejauh ini belum ada spesifik ya peraturannya ya Kita ini baru saja menerbitkan Dondang Kesejahteraan Ibu dan Anak Salah satu memandatkan adanya tempat-tempat penitipan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun oleh komunitas Nah saya rasa ini bisa jadi dasar yang cukup kuat Untuk segera membangun peraturan menyangkut tempat penitipan anak yang lebih lengkap lah, lebih sophisticated gitu ya Kualitasnya bisa diukur gitu ya Pertanggung jawaban ada lain-lain kalau anaknya sakit atau apa gitu kan Nah ini yang sejauh ini belum terbangun secara profesional Diah Pitaloka juga meminta para orang tua yang menitipkan anak di daycare aktif menjalin komunikasi dengan para pengasuh di daycare Dengan adanya SOP dan pengawasan terhadap penyelenggaran daycare Serta komunikasi aktif orang tua dan pihak daycare Diharapkan meminimalisir dan mencegah bentuk-bentuk penganiayaan pada anak-anak Arief dan Handoko, TVR Parlemen, melaporkan